Hei! Apa kabar? Luar Indonesia Untuk angbus Indonesia Yes! Pesem! Pesem! Yes! Saya menempatkan ke depan dari penjajah kita Tentunya ini kan Pekerjaan metode ini Tidak hanya untuk leader Jadi dari level leader Sampai director Itu harus Ya harus Harus implementasi atau aplikasikan Ini metode ini Supaya terkontrol operasionalnya Yang pertama Kalau ada menyambut operator Di area setiap hari Kapan kita nyambut? Pagi atau apasian Pastikan mereka sehat Siap kerja Artinya kalau sehat berarti Siap kerja Kalau tidak sehat Sudah pulang, jangan dipaksain Kemudian Briefing Melengkapi Melengkapi operator agar bisa bekerja dengan sukses Di briefing itulah kita lengkapi Kita briefing, sebelum briefing Kita masuk pagi Ya kan? Building area-nya Dari temuan Apa yang perlu menjadi Apa yang menjadi concern pada hari itu Kemudian kita share ke operator kita Itu salah satu lengkapi Yang namanya dilengkapi juga Mereka gak bingung kerjanya Karena kita arahin Penang gak? Ya Melengkapi operator agar bisa bekerja dengan Sukses Kemudian melatih Operator dengan Sepenuh hati Perasaan kapan kita latih nih? Kapan kita harus melatih? Training Training ya? Perlu di training ya? Operator ya? Masih konsisten gak? Di session ya Konsisten ya Berkualitas gak trainingnya? Berkualitas gak? Sekarang kita udah punya Alat ukurnya itu Yang namanya Skill Matting Skill Matting Itulah alat ukurnya Biar Tahu nih trainingnya berkualitas apa enggak Jadi kalau Minggu ini kita training materi dusting Sampai Minggu berikutnya Kemudian kita refresh lagi Kita tanyakan lagi Ternyata masih selama ini Gak tahan gitu loh misalnya Atau sudah di training Ternyata Aplikasi di Lapangan Ternyata Enggak ini Enggak sesuai Belum terjadi ternyata Berkualitas gak trainingnya kita? Tidak Nah itu Jadi itu harus seperti itu Jadi jangan buang-buang waktu Untuk training yang sia-sia Ya gampangnya ngomong Mending pulang aja Kalau gak berkualitas Tapi bukan berarti kalian jadi Pulang beneran Pas saya belum ini juga Kayaknya training saya percuma yang saya buang aja Ini jadi kebiasaan pulangnya Masjika training harus ya Tersebut apapun Kalau emang saya minta satu periode itu 16 kali ya Lakukan 16 kali Satu minggu minimal berapa kali? Empat Empat kali Saya gak butuh yang sampai setengah hari Apa soal setengah hari Sorry Setengah jam atau sampai satu jam Gak perlu Misalkan bisa 10 menit ya Silahkan Yang penting terukur Yang penting berkualitas Percuma lama-lama gak berkualitas Dan training itu disesuaikan dengan apa? Kebutuhan yang terjadi Yang diperlukan di lapang Di station Minggu-minggu ini lagi sering dikomplik apa nih? Yang kurang bersih Atau Minggu-minggu ini Apa namanya? Apa yang sering Isu sering naik Sekarang etikanya mungkin Etika kerja yang perlu di refresh Ya Paham ya? Harus terukur ya Pokoknya harus terukur Kemudian Memandu browser agar mampu bekerja baik Pada saat kapan? Pada saat sudah di kloki Sudah di station Sudah di station Masih ngasih Di cek Kalau gak Sesuai dengan SOP Menurut si Salman Langsung dipanggur Di stop sejenak Diajarin yang bener Kasih tau kesalahannya Kenapa di stop Kerjaannya Ini lo yang bener Sesuai SOP Kasih tau juga dampak Kalau itu diterusin Kalau kita gak stop nih Kalau pekerjaan itu terus dilanjutkan Misalkan Bisa membahayakan matianya Membahayakan orangnya Misalkan gak pakai APD Kalau kerja Dan setelah Makanya pangguran ini penting banget Ya? Kemudian mengawasi operator agar Jangan salah dalam Persingkat berterintah Ya etikutnya Ya pekerjaannya Ya kan? Oke ya? Kemudian menilai prestasi Setiap proprietor secara periodik Oke Ya itu tadi Kita sudah dikasih alat ukur Manjual Pak Jokowiak Itu konsisten Alat ukurnya apa? Ya itu tadi mas Kalau sudah berkala Oke Kemudian berarti ulang Ini lah Sense yang saya bilang tadi Harus punya rasa ya Seorang leader harus Harus Pekah ya Disini juga nih Kekuatan analisa kita Sama kualitas Saya udah ngelakuin Training secara konsisten Kok ternyata Masih aja saya dikomplain Pak ya Masih aja gak maksimal Delinya dan seterusnya Tentang apa yang jadi Tugas dan tanggung jawab kita Di lapangan Setunya ya Diwakilkan Teman-teman di belakang disini Ya ada beberapa Nanti yang saya sampaikan Lewat slide ini Terima kasih Sebelumnya Di tengah-tengah Kesemukan kalian semua Masih mau nyepetin Waktu datang kemarin Itu luar biasa buat saya Dan harapannya adalah Kedepan kita buat Kegiatan seperti ini Tidak hanya 1 bulan sekali Pada saat time shift Artinya kita perlu Yang namanya refresh-refresh Walaupun Kita sudah tahu Tapi kita tidak perlu Yang namanya refresh Kadang orang tahu Orang paham Belum tentu di aplikasikan Sudah pun di aplikasikan Belum tentu konsisten Itulah kita tujuannya Untuk mempunyai sharing Dan seterusnya Sudah ini saya mau bahas Nah tugas Mungkin sebelum ke Pemikas dasarnya kita Ini sih poin Materi penting yang Mau saya bahas Tapi sebelumnya Kita refresh dulu nih Tentang Apa ini? Visi dan visi Visi dan visi Bicara tentang visi-visi perusahaan Tentunya ini Adalah modal Utama kita Yang Harus kita Pahami Dan tentunya Bulan perusahaan kan ada di sini Yang menjadi tujuan perusahaan Seperti apa Keinginan perusahaan seperti apa Di sini lah Divisi-visi ini Maka di ini Kita harus benar-benar paham Dan aplikasinya ya Di lapangan Yang nantinya mengarah ke Kening weight patient itu Ini saya harapkan Saya sering juga di refresh Selain kita di Apakah hard secure-nya juga kita latih Operator Tentunya ini juga sangat penting Kerja tanpa motivasi Tanpa dorongan Dari kalian juga Mereka gak akan Sesuai dengan harapan perusahaan Ya bukan harapan Tidak bukan harapan saya Ataupun harapan Pak Joko Tapi harapan perusahaan Ya inilah Ya kira dalam satu minggu ini Teman-teman refresh berapa kali? Soal ini Soal segini Mungkin dibikin Seminggu sekali Kelamaan 24 Ya Mungkin Dua minggu sekali Boleh ya Silahkan Kemudian ini Atau Baca salah satu Yang sebelumnya Yang sebelumnya Cepatin Visi dan misi perusahaan Visi perusahaan Kita perusahaan Indonesia Yang profesional Setara Disebani Dan mampu bersaing Dengan perusahaan Nasional Di bisnis pendukung Baik Indonesia Maupun negara lainnya Coba ditahui Ini artinya Luas banget Harapan perusahaan Harapan Ownernya kita Pak Siapa Ownernya kita? Pak siapa Ownernya kita? Pak 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 Inilah harapannya Jadi jangan Kita coba Sekarang Sama-sama belajar Jangan cuman Dibaca doang Tapi dipahami Benar-benar Apa sih harapannya Inilah harapannya Ownernya kita Visinya Diterap Perusahaan Indonesia Yang profesional Kemudian Setara Disebani Dan mampu Bersaing Dengan perusahaan Internasional Di bisnis Berhubung Baik di Indonesia Maupun di Luar biasa Itu Enggak hanya dibalik Cita-citanya Pak Hendrik Yang ini Sampai ke Luar negeri Luar negeri Makanya kalau Ini kan Cukang bersih Masih Seumur jatuh Kalau bukan kita Gak bisa Gak akan terjadi Ini hanya akan Menjadi mimpi saja Ya makanya kita Bareng-bareng Mujutin mimpi ini Ya supaya Dari Kulung-kul kecil Kita Dari Kemudian kita Pastikan Miklinya Kemudian malinya Dan seterusnya Sehingga ini bisa tercapai Ya Kemudian Visi perusahaan Visi Sorry Disini Misi Misi perusahaan Satu Berorientasi Keposat bangga Dan kualitas Dua Pemberdayaan karyawan Membuka Lampang kerja Dan Pengembangan produk Tiga Menerapkan teknologi Yang mendukung Kemudahan kerja Dan Berayaan kepada pelanggan Empat Mengoptimalkan Nilai bagi pelanggan Dika usaha Karyawan Bermiliki modal Dan Lampang Hikuran Sifat Baik Bila kamu paham Bapak 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 Dari sini Dari sini Dapat Pekerjaan Gitu Kemudian Naik lagi Berorientasi Kepada Kepuasan pelanggan Dan kualitas Misinya Ini prosesnya Mimpinya Ini Prosesnya Ini Kepuasan pelanggan Secara konsisten Itu lah Misi Kita harus Ceritanya Kemudian Penerapan teknologi Yang mendukung Kemudahan kerjaan Pelayanan Pada pelanggan Yang terakhir Memoptimalkan Nilai bagi pelanggan Nifrausaha Karyawan Pemilik modal Dan lingkungan Di sekitar Oke Gak ada masalah ya Paham maksudnya ya Silahkan pak Silahkan Nilai budaya korporasi Coba Salah satu Oke Baca Nilai budaya korporasi Satu Bilabilitas Ya Di sini Definisinya Integritas yaitu Menjaga nama baik Dan mengugang teguh Rahsia perusahaan Serta Tidak menyalahgindakan Barang-barang Perusahaan Baik Di dalam Apapun Di luar lingkungan Perusahaan Bisa dipahami Bisa Gimana kira-kira Contohnya Menjaga nama baik Punya operator Jangan sampai Apa kabar Luar Indonesia Tukang bersih Indonesia PINC 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 PINC